Intro Apa kabar pemirsa Green News dimanapun Anda berada? Dengan saya Nimatul Hovifah, kali ini saya akan membawakan berita terkini dan terpercaya. Berita yang akan kita bahas adalah tentang audit internal ISO 9001-2015 yang dihadiri oleh Rektor Universitas Raharja, Bapak Dr. POA Basunarya MSI dan berlangsung di Universitas Raharja pada tanggal 1-2 Oktober 2020. Tangerang, Auditor Internal Pejabat Struktural Tim Manajemen Representatif Tim Auditor Internal Audit internal diawali dengan Entry Meeting Audit internal ISO 9001-2015 di Universitas Raharja, Kota Tangerang, Kamis 1 Oktober 2020. Ya kita ini sebetulnya kan program rutin. Kalau ISO itu adalah sesuatu alat ukur manajemen kampus kita itu jarang dimiliki oleh kampus lain. Alhamdulillahnya kita ini sudah kurang lebih 10 tahun. yaitu dari 2011-2010 waktu itu masih ISO 9001-2012. Kesannya ya kalau menurut kami ya cukup puas ya karena kekompakan terpelihara. Jadi instruksi atau tugas kewajiban dari yang diwajibkan kepada seorang pekerja bahwa kita mendapat jadwal ini padahal lagi pandemik begini yang tadinya giliran kita ya ada yang masuk sore, masuk pagi karena saya perintahkan itu semuanya kompak. Semuanya panitia yang terlibat ada. Jadi kesannya positif ya dan sangat baik ya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan saya Nimatul Hovifa dan saya genap tim Green News pamit undur diri selamat beraktifitas, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!